akhirnya saya menyimpulkan saya nanya ke dia, jadi benang merahnya sebenarnya, kamu lakukan semuanya ini itu adalah dua hal nah dua hal ini adalah cari ide konten, copywriting dan caption tanpa pusing hanya dalam hitungan detik temukan mantra rahasianya disini oke, so banyak pertanyaan yang masuk ke saya belakangan ini, karena saya lagi ngebahas banyak tentang rich creator nah jadi dari sini muncul pertanyaan-pertanyaan kayak, dan lu sekarang fokus di rich creator, terus list buildingnya seperti apa, list buildingnya udah gak difokusin lagi ya nah itu pertanyaan-pertanyaan yang sering banget muncul sih supaya clear, maka saya bikin video klarifikasi sebenarnya oke, ketika saya belajar di Jerman tahun 2017 saya ketemu satu orang yang spending iklan di Facebooknya itu 3 juta dolar per bulan sekitar kalau angka hari ini 45 miliar per bulan nah saya kan berpikir kayak, 45 miliar spending iklan terus timnya itu cuma ada 10 orang itu ngapain aja sih sebenarnya jadi saya kenalan, saya ngobrol pulang, gak sempet ngobrol terlalu dalam pulang, saya sempet Skype waktu itu Skype ya, pakai Skype gitu 15 menit doang sama dia akhirnya saya menyimpulkan saya nanya ke dia, jadi benang merahnya sebenarnya kamu lakukan semuanya ini itu adalah 2 hal kan nah 2 hal ini adalah kamu menguasai traffic dan kamu menguasai conversion bener kan yes kata dia jadi skillnya di 2 itu jadi kalau dipetakan maka skill terbesarnya adalah traffic nah traffic dan conversion ya sebentar, conversion ini ya nah traffic itu apa? traffic adalah skill untuk mendatangkan orang datang ke bisnis anda pokoknya bawa orang masuk lah ya kayak kalau anda buka toko anda pegang prosur anda sebarin supaya orang lihat dan orang datang itu yang disebut dengan traffic nah traffic itu sendiri ternyata ilmunya ada banyak anda bisa ngiklan ads mau ngiklan di TikTok mau ngiklan di Facebook, di Instagram di Youtube, di Google terserah, ngiklan kemudian ada lagi organik 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 itu mulai anda posting di social media anda punya blog post masuk ke SEM ini organik nah yang ketiga adalah database kalau anda punya database kayak saya hampir 300 ribuan email maka ketika saya broadcast orang ngebaca sekian persen ngebaca dan dia datang ke bisnis saya atau apapun yang saya sertakan di dalam email tadi atau WA broadcast maka itu akan menjadi traffic buat saya nah list building itu disini sebenarnya salah satunya saya ngelakuin content creator juga kan saya ngelakuin ini juga saya ngiklan juga ngiklan juga cuman saya gak ngajarin ngiklan Facebook kalau anda mau belajar iklan Facebook anda tinggal datang ke Traverse City ada pelajaran ngiklan Facebook disitu nah saya fokusnya di ngomongin database kenapa ngomongin database karena saya pengen pegang data kuncian disitu sih saya pengen pegang data supaya apa supaya apapun yang terjadi dengan algoritma yang berubah-ubah seperti ini kadang-kadang TikTok tiba-tiba ada shocknya hilang dan sebagainya terus orang-orang kayak aduh pusing banget ya terus seterusnya ya atau ada perubahan algoritma yang tidak disangka-sangka akunnya kena ban dan sebagainya kalau pegang database itu masih strong gitu jadi dari sini sebenarnya saya ngelakuin semuanya yang saya lakukan adalah begini sebenarnya strateginya saya ngiklan saya ngelakuin organic tapi dua-dua ini saya bawa masuk ke sini gitu loh jadi kuncinya disitu itu yang saya lakukan nah kemudian saya gak mau kesitu dulu ke conversion sekarang ke conversion disini skillnya apa conversion disini skillnya sebenarnya adalah funnel 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 itu berarti ada beberapa nih berarti skill di funnel itu yang pertama adalah bikin landing page anda harus bisa bikin landing page satu halaman landing page kemudian disitu apa yang akan disusun apa yang akan disajikan berarti disini adalah copywriting copywriting nah gitu berarti ada harus ada skill dong copywritingnya seperti apa supaya orang ngeliat headline-nya suka ngeliat apapun yang ada tulis disitu suka ada tambahan-tambahan lain ada tambahan-tambahan lain misalnya skill webinar ngomong apa sih kalau webinar urutannya seperti apa sih nah itu yang saya terus-terus belajar saya belajar di Russell Brunson itu juga disini webinar tuh strukturnya kayak apa sih ngomong false belief itu kayak apa sih itu disini nah jadi kalau anda melihat dengan struktur yang seperti ini ini bisa diterapkan di semua bisnis pertanyaan saya bisnis mana yang gak butuh traffic bisnis mana yang gak butuh conversion mau bisnis anda offline mau anda punya F&B misalnya mau asuransi misalnya siapa yang gak butuh orang baru datang terus dan dikonversi menjadi sales nah jadi sebenarnya kalau saya ditanya Dan kamu lagi fokusan ke rich creator gak sebenarnya gini kalau kita ngomong produk bukan produk sih sebenarnya ya lebih ke ya oke lah saya tulis produk aja disini ya maka itu dibagi tiga sebenarnya yang pertama adalah physical product produk fisik ada barangnya anda beli skincare anda beli supplement anda beli baju anda beli makanan anda beli apapun itu ada barangnya ini yang basic banget yang diketahui banyak orang seperti itu yang kedua adalah ada jasa ya ada produk ada jasa mau desainer ke arsitek ke mau dokter ke dokter gigi dokter kulit dan seterusnya itu jasa nah yang ketiga ini adalah digital gitu nah gerakan saya di rich creator itu adalah sebenarnya fokus ke sini ke yang barang digital ini gitu disini ada ada template ada ebook ada ecourse dan seterusnya oke jadi kalau ditanya fokus saya fokus saya tetap list building karena kalau misalkan jualan semuanya ini jualan apapun yang ada disini ya tiga ini fisik jasa dan digital semuanya akan membutuhkan yang namanya traffic and conversion semuanya butuh orang datang kemudian butuh di convert dari orang datang tadi menjadi prospek dan customer jadi penggunaannya semuanya dipakai mau saya jualan barang fisik misalnya misalkan jualan apapun itu ya saya butuh ngiklan saya butuh bikin konten saya butuh bangun database restoran misalnya butuh ngiklan butuh bikin konten butuh database juga saya kalau kalau saya nih sekarang saya suka pensius itu saya subscribe gitu ke i think ke software ke ini aplikasinya dia gitu untuk dapetin poin saya dikirimin email kayak tiap hari email oke nah kemudian ketika orang datang tetap butuh funnel butuh landing page anda tau saya punya landing page banyak banget ada landing page structure copy ada landing page mantra jpt ada landing page yang lain-lain lagi oke jadi selalu landing page dan sebuah sales funnel buat saya kita kan bahas di video berbeda tapi landing page dan sales funnel buat saya adalah seperti menduplikasi SPG anda jadi kalau anda buka toko ada SPG dong yang bantuin orang untuk yang ngelayanin orang untuk beli gitu ya per transaksi gitu nah ada SPG bagus ada SPG yang kurang bagus sales funnel adalah sebenarnya kita pengen menduplikasi seorang SPG yang bagus ini ngomongnya apa sih kalau orang ngomong gini di handle-nya seperti apa sih kan kita tidak bisa menduplikasi itu kalau misalkan kalau orang biasa gitu ya ada yang bagus ada yang jelek ada yang jelek ada yang jelek nah what if kita bisa mampu menduplikasi yang bagus banget nih kita duplikasi sehingga semua yang masuk akan ketemu dengan orang yang cara ngomongnya sama itulah yang disebut dengan landing page dan sales funnel kita mengambil yang terbaik kita desain copywritingnya sehingga ketika orang datang dan ngeliat itu mereka sudah kayak dilayanin oleh the best SPG yang anda miliki itu yang terjadi jadi sekarang kalau anda apapun bisnis anda dan anda ngerasa bahwa kok omset saya kurang nah berarti disini ada yang problem nih padahal omset itu cuma didukung oleh dua hal ini sebenarnya yang pertama adalah jumlah orang yang datang meningkat bayangin kalau sekarang orang yang datang ke bisnis anda itu naik 10 kali lipat aja gak usah muluk-muluk 10 kali lipat aja bayangin misalkan mau anda insurant kayak mau anda F&B mau anda skincare mau anda jualan baju kalau orang yang datang ngeliat barang anda naik 10 kali lipat dari hari ini omset anda naik oke yang pertama nah yang kedua adalah kalau anda bisa mengkonversi lebih banyak lagi bisa meningkatkan income per orangnya lebih banyak lagi entah itu dia beli lebih sering atau beli lebih banyak maka income anda naik jadi cuma dua itu sebenarnya oke orang datangnya lebih banyak orang ini spend lebih banyak menghabiskan uang lebih banyak baik beli lebih sering atau beli lebih banyak nangkap ya cuma itu aja berarti kalau anda ngerasa struggling di bisnis anda maka skill traffic and conversion ini menjadi crucial banget buat anda alright so I think itu videonya thank you so much for watching kalau anda pengen belajar lebih lanjut just click link di bawah thank you so much and see you in the next video bye 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 Sub indo by broth3rmax